Intro Shalom, selamat sore, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam satu kelas untuk kita boleh belajar. Rasanya baru kali ini, saat online course diadakan pada saat sore hari. Dan ini tentu, saudara, menjadi bagian di mana pembicara meluangkan waktunya supaya saudara-saudara bisa bersama-sama mengikutinya. Nah, acara ini, saudara, tentu banyak diikuti oleh sebagian guru-guru, baik guru-guru sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah, yang paginya tentu saja masih berkutat dengan kegiatan di rumah maupun juga belajar di kelas-kelas. Sehingga acara ini diselenggarakan dalam sore hari, sehingga saudara boleh menikmatinya. Nah, saudara, kalau hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang kreatif teaching online. Satu pergumulan yang sedang diadapi oleh banyak guru maupun guru sekolah minggu, bahkan juga para pengajar di berbagai tempat. Dan hari ini, Ku Ana bersama dengan penginjil Michael Sanders akan menolong saudara, memandu saudara untuk bisa mengerti apa yang harus dilakukan yang terbaik. Dan tentu saja dengan segala kekreatifan yang mereka punya akan berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Nanti Pak Bunho akan membantu, memandu acara ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga saudara bisa menikmati baik di dalam penjelasan maupun tanya jawab yang akan diadakan selama acara ini. Yang berikutnya, saudara, ingin mengingatkan jika di antara saudara yang hari ini hadir, dan saudara punya concern di dalam pelayanan kaum muda, untuk esok jam 10 sampai jam 11.30 akan diselenggarakan saat online course lagi yang membahas tentang intergenerational worship yang dengan Pak Irwan dan rekan-rekan yang akan berbicara bagaimana ibadah yang bisa melibatkan banyak orang di sana, banyak generasi, dan boleh menghasilkan satu ibadah yang menarik dan boleh memberkati. Silahkan saudara boleh mendaftar, masih ada kesempatan untuk esok jam 10. Saudara, esok juga ada acara yang bersamaan, ada konferensi untuk para pemimpin. Nah, saudara juga bisa mendaftar, masih dibuka kesempatan, saudara. Dan saudara bisa mengikuti bagaimana bisa memimpin baik pekerjaan Tuhan, maupun juga di mana saudara ditempatkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Sepanjang hari esok mulai jam 9 sampai jam 4 sore, kita akan mengikutinya. Ada banyak pembicara di sini sudah, ada Pendeta Daniel Lukas Lukito, Pendeta Ramiyati, Pendeta Hendra G. Mulia, dan tidak ketinggalan suaminya Bu Anne ini ya, Pak Christian Kartawijaya juga ikut di sana. Di samping itu masih ada beberapa sesi yang akan dipimpin oleh Pak Deddy Teja Kumara, Pak Erwin Tenggodo, Pak Haddi Irawan, dan juga Pak Tomi Antunio. Silakan, saudara, mendaftarnya sebelum esok acara ini akan dimulai. Yang terakhir, saudara, pada minggu yang akan datang, ada satu saat penenkor selagi yang diadakan dengan pembicara Pendeta Wahyu Pramudia yang berbicara tentang bagaimana menggunakan cerita di dalam khutbah. Kiranya acara-acara ini juga boleh memberkati saudara. Mari, saudara, kita akan memulai acara ini. Kita akan sama-sama berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau yang akan memberkatinya. Memberkati para staff yang membantu menangani setiap peralatan. Anda memberkati peralatan yang kami gunakan untuk semuanya boleh berjalan dengan baik. Memberkati hamba-hambamu yang melayani, baik Bu Ana, Pak Michael, Pak Bunho, semua yang Engkau pakai itu boleh memberkati kami. Bahkan setiap kami yang mengikutinya, kiranya Engkau juga boleh menolong kami, itu kami boleh belajar meningkatkan diri kami di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Saya serahkan kepada Pak Bunho untuk memulai acara ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati saudara. Shalom semuanya. Selamat datang dalam saat online course. Ini senang sekali sore ini. Ini bisa ketemu sama bapak, ibu, kakak semuanya. Selamat mengikuti course ini ya. Seru semangat dalam layani Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh iya, ini juga mengenalin nih moderator kita sore ini, yaitu Pak Bunho. Mari kita sambut Pak Bunho. Selamat sore Pak Bunho. Selamat sore Kimi. Terima kasih. Oke Pak Bunho, kalau gitu Kimi serahin ke Pak Bunho ya untuk memimpin course-nya. Yap, Kimi. Terima kasih. Selamat sore Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom sekali lagi. Senang sekali seperti yang Pak Hari sudah katakan, kita bisa bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, dengan semangat tinggi, mau belajar. Dari seluruh Indonesia, bahkan dari Sydney, Kamboja, saya lihat ada, dari berbagai gereja, dan berbagai lembaga. Puji Tuhan, kalau kita bersama-sama diberi kesempatan belajar dari kreativitas, duo hamba Tuhan yang begitu luar biasa di dalam bidangnya, Bu Ana dan Pak Michael, yang akan memimpin kita di dalam proses mengelola kreativitas, menjadi bahan ajar online yang menarik. Untuk anak dan berdampak di rumah. Bapak, Ibu, sebelum saya serahkan kepada kedua pembicara kita, ada baiknya saya perkenalkan secara singkat kedua pembicara kita sore hari ini. Ibu Ana, yang kita sudah tidak asing lagi, yang menyelesaikan PhD-nya di Southwestern Baptist Theological Seminary di USA. Dan beliau adalah founder dan pembina yayasan UNIKE, dan juga dosen di Saat, dan juga founder dan pembina yayasan pendidikan Kristen Eureka. Pembicara kita yang kedua adalah Bapak Michael Sanders, yang menyelesaikan sarjana teologinya di Saat, dan juga banyak memberikan pelatihan kreativitas teaching. Dan sekarang Bapak Michael melayani sebagai pembina sekolah minggu di GKY Mangga Besar. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai saat online course kita sore hari ini. Saya serahkan kepada Bu Ana. Bu Ana, silakan. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman seperjuangan. Hei, di mana-mana tempat. Luar biasa ya dengan adanya pandemi ini, kita jadi bisa terhubung sekaligus ya. Tidak usah naik kendaraan dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang memang sebenarnya menarik, menyenangkan, tapi juga menegangkan, dan kadang-kadang melelahkan. Kita akan bicara tentang kreativitas teaching online. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentu di awal pandemi kita semuanya tegang, bingung menghadapi semuanya ini. Tetapi dalam kesempatan ini saya mencoba untuk sharekan apa yang sudah kami alami, yang sudah saya alami juga. Saya bukan banget paling kreatif, pasti ada dari antara saudara-saudara yang jauh lebih canggih daripada saya. Tetapi kita akan coba berbagi. Siapa tahu bisa memberkati. Nah, Bapak, Ibu, mungkin sudah mendapatkan pertanyaan survei, link survei. Jika belum, ini adalah kesempatan untuk mengisi. Sangat baik sekali sehingga kita tahu memetakan kondisi para guru-guru di Indonesia ini seperti apa di dalam hal kreatif online. Saudara-saudara yang sudah mengisi, boleh kita mulai main, main kahut. Jadi, saudara-saudara yang belum isi, tolong untuk tidak terganggu dengan teman-teman yang lagi main kahut. Yang main kahut bisa dipandu oleh Pak Bunhau. Silakan, Pak Bunhau, kita coba sedikit main supaya kelelahan dari pagi bisa hilang sedikit. Saya stop screen-nya, Bu Ana. Ini ada tiga pertanyaan yang perlu kita jawab. Silakan isiapkan HP-nya ke kahut.it nanti sebentar. Kita akan tampil untuk pin-nya yang bisa dimasukkan ke sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kita mulai saja Pak Buntau hai 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 sampai ada yang salah kita apa ini Pak ini adalah karya siapa banyak juga yang benar ya oke nah sekarang pertanyaan paling penting dari semuanya paling penting pertanyaan ini benar atau salah benar atau salah kirim aja hadiah isinya tikus apa yang menang ya saudara ini hanya sekedar apa namanya ya apa yang kita bisa kerjakan juga di tempat kita melayani nanti oke saya harap sudah beberapa teman sudah mengisi survei tambahan ya saudara jadi kita sedang berjuang sebenarnya berpikir bagaimana sih menjadi guru yang kreatif mau gak mau ya di dalam masa-masa seperti ini kita perlu kreatif jadi memang kemasan dan metode itu menjadi penting pada saat-saat seperti ini tapi saudara sebenarnya kreativitas itu sebenarnya sudah built in ditanamkan di dalam diri manusia ya di dalam masmur 8 katakan apakah manusia sehingga kau mengingatnya apakah anak manusia sehingga kau meningindahkannya namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya saudara manusia dicipta segambar dengan serupa Allah the creative creator create the creation that creative that creates can create the creative creation creature ya jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita daya imajinasi dan kreativitas jadi saudara kreativitas adalah kemampuan untuk melihat satu hal dari berbagai sudut ya jadi kalau kita melihat pohon-pohon ini kalau kita cuma melihat pohon aja dari bawah dengan kita melihat dengan angle-angle tertentu akan menimbulkan keindahan-keindahan yang berbeda jadi kalau kita bisa melihat dari berbagai perspektif itu sesuatu yang kita menamakan ada kemampuan dari manusia yang dicipta segambar dengan serupa alam mempunyai sifat-sifat yang Tuhan memberikan potensi untuk kreatif nah saudara Rod Jadkins di dalam bukunya the art of creative thinking mengatakan ada 89 ways to see things differently kalau saya menanyakan pada saudara saudara lihat ini ada tulisan A P E L saudara lihat apa tulisan Apple ya nah waktu saudara mendengar kata Apple ya beda dengan saudara mendengar kata Apple ya dua-duanya sama-sama benda yang sama tetapi waktu saudara melihat Apple saudara membayangkan sebuah apa namanya buah warna merah yang rasanya saudara kenal ya tetapi sebenarnya kalau saudara perhatikan ada banyak cara untuk melihat dan memotong Apple ya Apple Mac mungkin Apple dipotong dari vertikal Apple dipotong di slice Apple di kupas Apple dijadikan mangkok untuk teh begitu dan bahkan Apple bisa dibentuk seperti angsa begitu jadi ada 20 ways to cut and serve Apple nah kalau kita melihat kita mempunyai subyek pelajaran satu subyek pelajaran semua dari kita harus mengajarkan Alkitab ya saudara tapi ini kok diteruhkan nonika ya saya masukinnya dan beberapa subyek-subyek pelajaran nah bagaimana kita bisa melihatnya dari sudut yang berbeda sehingga kita bisa menyajikannya dengan cara kreatif jangan sampai saudara yang terjadi saat sekolah atau sekolah minggu online 2 menit awal anak-anak begitu semangat di 10 menit terakhir udah jungkir balik seperti ini ya saya nggak tahu apakah ini terjadi di sekolah saudara masing-masing namun ini menjadi masalah yang umum ya setiap kita bertanya tiap kali kita mau mengajar bagaimana cara membuat anak kita bersemangat nah saudara masalah ini satu hal ini kita bisa lihat dari berbagai angle kita semua melihat sama masalah ini bersama-sama ya anak-anak stres orang tua stres mungkin kita juga jadi stres saudara waktu kita melihat hal yang sama ini kemudian kita lihat dari berbagai angle masalah menjadi potensi untuk kita menjadi kreatif ya Nah hari ini saudara kita mau mencoba melihat kreatifitas adalah bagaimana kita waktu kita melihat satu masalah kemudian itu menjadi pintu menuju berbagai karya kreatif masalah membuat kita berpikir how to solve the problem bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dan ketika kita membuka pintu kreatifitas itu kita akan menghasilkan berbagai karya kreatif hari ini saya mengundang rekan pelayanan yang sangat cukup sangat kreatif yaitu Pak Michael Sander dan dia akan menyampaikan contoh-contoh kreatif teaching online yang dia sudah lakukan di gerejanya silahkan Pak Michael ya ya selamat sore semuanya ya senang sekali hari ini bisa bersama-sama di dalam saat online course ini ada yang saya akan sharingkan beberapa hal yang semoga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua ya seperti yang Ibu Ana katakan gitu ya mungkin ada dan pastilah ya pasti ada dari teman-teman yang lebih kreatif punya ide-ide yang berbeda nah saat ini saya akan sharingkan semoga ini juga boleh menjadi berkat dan boleh apa ya memberikan ide bagi setiap teman-teman dan saudara-saudara tadi Ibu Ana sudah membuka bahwa setiap kita ini kreatif gitu ya dan setiap kita ini perlu untuk boleh terus membangun kreativitas kita yang jadi masalah biasanya kalau saya ketemu sama guru-guru sekolah minggu atau guru-guru itu mereka bilang saya gak kreatif gitu ya saya itu gak kreatif saya ini susah gitu ya berpikir kreatif kreatif itu seperti apa gak ngerti gitu nah saudara-saudara pada saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama coba berpikir kreatif gitu ya kreativitas itu diawali dengan imajinasi kita harus berani untuk berimajinasi kita harus berani untuk menciptakan sesuatu yang mungkin tidak biasa kalau dulu waktu kita anak-anak saya yakin setiap kita pasti suka main apapun itu bisa dijadikan mainan batu, tisu, kertas, sampah itu bisa dijadikan mainan entah jadi robot-robotan, entah jadi orang, jadi pohon jadi apapun itu kenapa bisa seperti itu? karena ada imajinasi tapi seiring bertambahnya usia imajinasi itu hilang akhirnya kita merasa, ih kok aneh banget ya kok berimajinasi seperti itu aneh gitu ya akhirnya kreatifitas kita terbatas nah karena itu sebelum saya lanjut saya mau mengajak kita coba bersama-sama berimajinasi gitu ya berimajinasi, saya akan share screen tunggu sebentar oke ya nah saudara-saudara saya nanti akan menunjukkan sebuah gambar nanti saudara-saudara bisa chat jawab kira-kira menurut saudara-saudara waktu melihat awan ini saudara-saudara melihat apa? boleh dilihat dulu silahkan saudara-saudara pikirkan imajinasikan apa sih? oke gajah, tikus, domba, anak gajah mama gajah, papa gajah kuda, kapas oke banyak nih ya saya lanjutkan ya nah betul kita bisa lihat gajah disini atau kuda, kura-kura ya kalau saya nah ini ya gajah kurang lebih seperti inilah nah mungkin kok aneh gajahnya ini imajinasi kita beda-beda nah ini melatih imajinasi melatih kita berimajinasi coba membuka pikiran kita berani berimajinasi dan membuat kita semangin kreatif selanjutnya ya kita coba lagi ya apa yang sudah-sudah lihat dinosaurus ikan komodo oke buaya oke ya pesawat jet naga untak oke ya saya melihat seorang botak lagi naik kuda bawa bungkusan seperti itu ya beda-beda monyet naik kuda oke selanjutnya satu lagi satu lagi satu lagi selanjutnya melihat apa dari gambar ini burung kura-kura siput keong anjing pudel jerapa bantal ya abis ini tidur berarti jangan ya sampai tidur oke ayam KFC mungkin lagi lapar jadi imajinasinya ayam KFC oke nah sudah-sudah kalau saya saya melihat seorang ninja begitu ya seorang ninja lagi terbang seperti itu oke nah sudah-sudah setiap kita adalah orang-orang yang kreatif saya percaya itu saya yakin itu dan karena itu kita harus melatih kreativitas kita kita harus berani untuk berimajinasi walaupun kita berbeda dengan yang lain mungkin ya tapi kita harus berani untuk memulai berimajinasi untuk memikirkan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan saya selalu mengatakan kita harus keluar dari box kita kita harus keluar dari kebiasaan kita itu yang namanya kreativitas jadi tidak melakukan hal yang sama nah sudah-sudah bagaimana mengajak anak ini beberapa hal yang saya lakukan buat untuk melihat waktu kita membuat pengajaran secara online bagaimana sih membuat supaya anak-anak itu bisa melihat mereka konsentrasi mereka bisa fokus kepada pengajaran yang kita sampaikan baik itu mungkin lewat YouTube ada yang lewat Zoom GMAT video yang dibuat dari inshoot dibuat dari pengeditan video yang lain-lain master power director dan lain sebagainya bagaimana buat anak-anak melihat lalu bagaimana mengajak anak untuk berpikir bukan hanya melihat tetapi juga mereka berpikir oh iya ya apa yang harus saya lakukan mungkin kenapa begitu ya kenapa begini bagaimana mengajak anak untuk bisa merasakan jadi mereka bukan hanya melihat tetapi bisa merasakan apa yang mereka lihat itu waktu kita mengajar baik itu di offline juga anak-anak bagaimana nih membuat anak-anak bisa merasakan di online ini lebih sulit lagi tapi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat anak-anak merasakan dan yang paling penting adalah mereka melakukan seperti itu nah yang pertama melihat ada beberapa hal yang saya sampaikan tapi bukan saya Kimi sampaikan tadi sudah bertemu dengan Kimi Kimi akan sampaikan tentang apa saja yang harus kita perhatikan supaya pengajaran yang kita sampaikan itu bisa dilihat dengan baik tidak terlalu banyak apa noise-noise apa yang perlu kita perhatikan oke saya panggil Kimi-nya ya halo Kimi halo ya Kimi Kimi katanya Kimi mau menyampaikan sesuatu kan ya tentang kiat-kiat bagaimana melihat Kimi mau kasih tahu beberapa hal penting bagaimana membuat video yang menarik oke kalau gitu langsung aja ya Kimi ya sampaikan ya apa aja sih Kimi kirang lebih yang harus diperhatikan ada hal-hal penting nih loksu yang harus diperhatikan ada tiga hal penting hal penting yang pertama adalah warna nah contohnya seperti ini nih nah kalau seperti ini kan membosankannya buat anak-anak kalau bahasa kerennya itu kurang colorful gitu loh kurang berwarna hmm atau misalnya seperti ini nih kalau ini kan terlalu pusingnya ada warna ini ada warna itu ada ini juga aduh pusing kepala Kimi melihatnya matanya yang sampai picok-picok picok gitu jangan terlalu berwarna berlebihan juga oke Kimi terus nah ada juga yang harus diperhatikan dari warna adalah kita harus memperhatikan apa yang mau kita menunjukkan misalnya seperti ini nih coba tobak kalau ini Kimi lagi mau menunjukkan apa apa Kimi ya iya itu Kimi mau menunjukkan Kimi seorang eh seboneta hehehe Kimi mau semua fokus lihatin Kimi atau kalau seperti ini nih Kimi lagi mau tonjolin apa coba iya Kimi mau tonjolin gambar saling ini nah itu hal yang penting yang harus diperhatikan dari warna saat membuat video ada hal penting kedua yaitu bentuk bentuk yang dimaksud disini adalah bentuk penyajian videonya kita bisa menyajikan video kita misalnya dengan film nah kita bisa menggunakan film ini sambil kita berbicara sambil kita ceritain nih filmnya bagaimana eh tapi kok ini Kiminya hilang ya aduh gimana sih ah 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 kiminya sudah muncul lagi ah atau kita bisa menyajikan video kita soal dengan film tadi misalnya dengan gambar yang bergerak nah bisa seperti ini gambar bergerak ini bisa dibuat dengan powerpoint Kalau mau tahu cara buatnya Nanti tanya Lausyut Michael aja ya Gini juga belajarnya sama Lausyut Michael Gini gak tahu Nah atau ada juga nih Cara lain bentuk penyajian videonya Bisa juga dengan menggambar Contohnya seperti ini nih Kalau yang suka gambar bisa pakai cara ini Nanti sambil menggambar juga bisa sambil ngomong Sambil bicara menjelaskan Gitu Terus ada lagi nih yang ada lagi Bisa juga dengan menggunakan alat peraga Misalnya kayak video kini gini Kita bisa menggunakan alat peraga Bisa tomatau silahkan kamu naik ke atas Wah ada yang tak Dia lagi naik ke atas Ada yang naik Ya dengerin Lausyut Michael Sekarang bisa tomatau silahkan kamu turun Tapi pelan-pelan saja gak usah cepat-cepat ya Turunnya pelan-pelan Pelan-pelan Ya Pelan-pelan Stop di tengah ya Gak usah sampai bawah Capet Kamu turun lagi Sekarang bisa tomatau silahkan naik ke atas ya Nah udah sekarang mister tomatau silahkan naik ke atas ya Nah tuh liat ya mister tomatau ini dengerin Lausyut Cuma dengerin Lausyut Wow Lausyut Lausyut Kami mau coba suruh si sistem tomatau dengerin perintah kimi Oh kimi mau coba? Ya boleh Mister tomatau Kamu kimi perintahkan turun 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 Ayo turun Ia gak mau Kan lagi lausyut Mister tomatau ini cuma dengerin Lausyut Cuma dengerin Lausyut Cuma dengerin Lausyut Mister tomatau silahkan sekarang kamu turun ke bawah Kok dia temarin Lausyut Kami dengerin Lausyut Ya coba kamu suruh Tengah dengerin kimi ya oke iya udah kini pelan-pelan deh iya nggak mau sekarang masuk dulu ya Mr.Tomato sekarang kamu naik lagi ke atas ya nah itu contoh video kini kalau masih pengen nonton lagi bisa lihat Youtubenya gini ya di Youtube Fanta nah itu tadi kini udah kasih tahu dua hal penting kan tapi masih ada lagi loh hal penting yang ketiga adalah durasi atau lamanya video jadi kalian kalau membuat video jangan terlalu bertele-tele sampai nanti yang nonton potion atau atau udah popo gitu jadi harus diperhatikan durasinya harus singkat padat dan jelas pastikan pesan tuh sampaikan dengan baik oke Kimi itu aja Kimi ya ya terima kasih ya Kimi ya udah sampaikan tadi beberapa hal yang harus perhatikan iya siap oh iya langsung itu langsung itu tadi kan kini udah kasih tahu tuh hal-hal penting bagaimana membuat video yang baik iya terus udah kan nah itu sekarang kini mau menyampaikan bagaimana membuat korea garlic cheese bread kini mau demo masak nih enggak kini ini acaranya bukan demo masak ini saat online course nggak boleh enggak apa-apa semuanya kan kini mumpung yang lagi nonton kini ini ada banyak banget nih kini jadinya mau sekalian kasih tahu nih biar kini jadi terkenal gitu kayak chef-chef terkenal enggak bisa Kimi nggak bisa nggak boleh ya ini lagi kita lagi belajar bukan demo masak enggak kak udah ya udah ya udah ya kini ya udah ya udah ya udah ya sudah 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 itu beberapa hal ya kalau sudah sudah lihat dalam video yang durasinya kurang lebih 8 menit tadi itu ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya dari warna dari bentuknya penyajiannya tadi kita bisa menyajikan dengan gambar bergerak mungkin ya dengan film dengan kita menggambar kalau sudah sudah suka menggambar sudah sudah bisa menggambar lalu didekam dengan handphone saudara-saudara atau sudah sudah bisa menggunakan objek lesson gitu ya alat peraga nah tentu saja kalau memang tadi saya buat itu dengan video editing gitu ya tapi tidak harus seperti itu ya nggak harus misalnya harus pakai green screen atau blue screen kalau pun misalnya sosial mau pakai green screen atau blue screen ya tapi sosial tidak bisa editing video sosial bisa gunakan zoom gitu ya sosial bisa gunakan zoom lalu diedit dieditnya dimana powerpoint nanti saya akan kasih contoh juga yang saya buat cuman ini buat cuman contoh saja yang dengan zoom direkam lalu diedit di powerpoint untuk membuat video yang interaktif gitu ya saya akan share screen lagi sosial sudah bisa buat seperti ini gitu ya ini buat pakai powerpoint untuk oh sorry suaranya saya belum on maaf ya sudah sudah bisa ini cuman contoh kalau mengajar di sekolah begitu ya sudah bisa gunakan ini sudah sudah buat video yang interaktif gitu ya misalnya kucing itu seperti apa sih suaranya seperti apa sih klik misalnya seperti itu gitu ya sudah sudah saya gunakan model begini biasanya cerita di Nabi Nuh gitu ya yang pakai hewan-hewan saya buat gambarnya gelap ada hewan apa aja sih di sana begitu ya di klik suaranya seperti apa atau di klik hanya bunyi suaranya lalu anak-anak disuruh menebak disini jadi setidaknya melibatkan anak-anak gitu ya melibatkan anak-anak khususnya anak-anak yang lebih kecil dan ada surprise-nya ada sesuatu yang muncul gitu ya gak melulu bentuk misalnya kita aja tapi ada gambar-gambar yang muncul satu persatu kalau kita tidak bisa video editing kita bisa buat ini di powerpoint seperti itu ya kemudian ini selamat siang anak-anak semua wah senang sekali ya hari ini kita bisa belajar bersama-sama kembali kita hari ini akan belajar tentang buah-buahan coba siapa dari antara kalian yang suka makan buah-buahan ada? powerpoint wah lalu juga suka makan buah-buahan nah karena anak kita mau sama-sama kenalin buah-buahan karena itu lalu ada beberapa kotak nih lalu munculin ya ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih nah kita mau buka kotak yang warna apa dulu ya hmm bagaimana kalau yang warna merah dulu nih oke yuk kita sama-sama pencet ya kita sama-sama pencet kotak yang warna merah ini supaya dia kebuka oke siap ya kita pencet ya satu, dua, tiga ah kalian tau ini buah apa? ya benar ini buah pisang buah pisang rasanya bagaimana ya oke nah saudara-saudara itu saya editnya di powerpoint jadi saudara-saudara kalau saudara-saudara tidak bisa video editing saudara-saudara tidak punya softwarenya laptop saudara-saudara mungkin terlalu berat ya atau handphone saudara-saudara juga tidak bisa edit green screen, blue screen saudara-saudara bisa gunakan zoom untuk rekam lalu di edit di powerpoint kalau saudara-saudara punya laptop pada umumnya saudara-saudara pasti bisa pasti ada powerpoint jadi silahkan saudara-saudara bisa edit lalu yang kedua kalau tadi itu kita berbicara tentang melihat mengajakan anak melihat ada beberapa hal tadi mengajakan anak supaya bisa melihat nah ini bagaimana mengajakan anak-anak untuk berpikir dengan pertanyaan seperti tadi saya sampaikan pertanyaan Kimi sampaikan pertanyaan coba ini siapa yang Kimi mau tonjolkan apa yang Kimi mau tonjolkan pertanyaan jadi mengajakan anak untuk jadi berpikir oh iya ya apa ya apa ya baru nggak coba ini warna apa seperti itu lalu dengan permainan sudah sudah bisa gunakan permainan disini ada kuisi ada word wall lalu ada kahut lalu sudah sudah juga bisa buat permainan sendiri dengan template-nya bisa cari di internet lalu di editnya sekali lagi di powerpoint sudah sudah nanti setiap anak yang masuk ke satu kotak sudah sudah bisa munculkan pertanyaan misalnya kalau biasanya saya itu pilihannya itu nanti ada ayat hafalan ada tembak toko ada tembak gerakan ada pertanyaan biasa quiz jadi nanti ada dadunya nah dadunya kita pakai dadu virtual ambil aja di youtube di play stop seperti itu dimasukkan ke dalam powerpointnya nah saya tidak menjelaskan panjang lebar teknisnya saya nggak menjelaskan mungkin nanti di waktu yang lain jadi disini kita melihat gitu ya membuka mata kita saya percaya sudah sudah menggunakan powerpoint cukup sering gitu ya kalau dari survei itu dari tadi saya lihat 83 yang menjawab ada sekitar 90% atau 80% itu menggunakan powerpoint dan mungkin sudah sudah bisa silahkan sudah sudah buat gitu ya mengajak anak-anak untuk merasakan nah sudah sudah bagaimana yang pertama dengan teknik bercerita yang baik sudah sudah mainkan artikulasi mainkan itu intonasi speed ya kalau kita tidak mainkan itu maka tidak akan cerita itu tidak akan hidup saya yakin kalau sudah sudah sebagai guru-guru sekolah minggu sudah sudah pernah ikut pelatihan ini ya bagaimana teknik bercerita yang baik nah ini gunakan di dalam online itu ya ditambah dengan visual ya visual sudah sudah beberapa waktu yang lalu itu saya dikasih lihat video sama istri saya gitu ya ada seorang pengendara yang nggak sabaran kelakson-kelakson rumah lalu nggak dibukain karena pembantunya lagi toilet gitu ya nah akhirnya sudah dikelakson-kelakson nggak sabaran mungkin sudah ada yang lihat juga ya lalu anaknya turun waktu anaknya mau buka ternyata papanya langsung probos tabrak pagernya dengan mobilnya waktu melihat itu rasanya ngilu sekali padahal saya hanya melihat gitu ya hanya melihat tapi bisa merasakan karena ada visualnya saya nggak dengar suaranya gitu ya tapi ada visualnya nah bagaimana kita menggunakan visual yang kita tampilkan itu membuat anak-anak bisa merasakan misalnya kita katakan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita Tuhan Yesus sayang kepada kalian nah bagaimana memvisualkan itu mungkin gambar Tuhan Yesus sedang memeluk-meluk seorang anak gitu ya atau video Tuhan Yesus sedang memeluk seorang anak sambil kita menggambarkan dengan suara kita dengan musik ya musik ini bisa membangun mood biasanya kalau saya cerita seperti tadi video yang It's Fun Time itu tadi video It's Fun Time yang Kimi sampaikan itu ya nah itu saya biasa gunakan musik untuk membangun mood ya jadi moodnya bagaimana moodnya senang moodnya lagi sedih moodnya lagi kesel moodnya lagi ragu-ragu lagi bingung dibangun dengan musik supaya bisa anak-anak bisa merasakan oh iya dia lagi begini waduh ini lagi takut oh ini mencekam waduh ini menyedihkan seperti itu dan dengan berimajinasi maksudnya apa sudah misalnya ajak anak-anak coba kalian bayangkan kalian lagi berdiri sendirian di jalan yang sepi gelap tidak 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 mereka merasakan, iya ya, nggak enak ya sendiri misalnya. Dengan berimajinasi, merasakan. Jadi, seluruh-seluruh, mari kita gunakan ini. Untuk supaya anak-anak bisa merasakan. Jadi, bukan hanya apa yang kita buat itu supaya anak-anak melihat. Tetapi, mari biar apa yang kita sampaikan itu anak-anak juga bisa rasakan. Dan terakhir, melakukan. Bagaimana kita gunakan tantangan. Zaman sekarang anak-anak itu suka lita. Julu juga, suka ditantang, tapi sekarang ini banyak challenge-challenge. Ada challenge apa, macam-macam. Kita juga buat, kita bisa buat itu. Challenge, kita tantang mereka. Dengan contoh. Sudah-sudah kita ceritakan pengalaman kita, kita tunjukkan contoh. Saya pernah melihat bagaimana di Amerika, supaya anak-anak itu mau makan sayur, lalu diadakan percobaan. Bagaimana caranya anaknya itu ditontonin anak lain sedang makan sayur atau buah. Makan brokoli. Brokoli cuma direbus atau dikukus, makan. Sehari, dua hari. Apa yang terjadi? Akhirnya anak yang tadinya nggak mau makan brokoli, akhirnya mau makan. Kenapa? Karena melihat, eh, dia makan. Saya juga mau makan. Jadi, kita harus kasih contoh. Setidaknya kalau bisa kita. Kita sebagai panutannya, jauh lebih baik lagi, supaya anak-anak juga mau melakukannya. Nah, sudah-sudah, mari kita membuat pengajaran itu bukan hanya untuk anak-anak lihat. Tetapi anak-anak juga bisa rasakan, anak-anak juga bisa berpikir, lalu juga anak-anak bisa melakukan yang mau untuk melakukannya. Sudah-sudah. Memang membuat video tampilan yang menarik itu mungkin nggak mudah, tapi satu hal yang paling penting menurut saya. Sudah-sudah. Kalau kita punya relasi, sebelum online-online ini. Kalau kita punya relasi yang dekat dengan anak-anak kita, kalau kita punya relasi yang baik dengan anak-anak kita, saya yakin anak-anak kita mau dengerin kita. Apalagi kalau yang muncul di layar mereka, itu mereka kenal. Mereka bisa panggil-panggil, mereka bisa peluk-peluk TV-nya, mereka bisa senang waktu lihat kita. Jadi, sudah-sudah yang menyampaikan pengajaran, jangan takut. Coba terus apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan mohon kepada Tuhan untuk memberikan ide-ide kepada setiap kita, dan doakan supaya setiap anak-anak bisa melihat, bisa berpikir, bisa merasakan, dan mereka bisa melakukan. Sudah-sudah mulai dengan apa yang ada dengan kita saat ini. Jangan banding-bandingin diri kita dengan yang lain. Jangan. Kalau kita bandingin diri kita dengan yang lain, akhirnya kita nggak akan maju. Kita, ah memang saya ini nggak kreatif, ah memang ini saya nggak bisa. Jangan. Mulai dengan apa yang ada, yang kita punya. Saya yakin Tuhan mempercayakan sesuatu kepada setiap kita, untuk kita boleh kerjakan. Jadi, semangat. Jangan takut untuk mencoba, mulai dengan berimajinasi, mulai berimajinasi, keluar dari kebiasaan kita, dan mulai melangkah. Tuhan pasti tolong setiap kita. Oke? Bu Ana, saya ambil. Terima kasih, Pak Michael Sander. Luar biasa. Saudara-saudara diberikan inspirasi, dan dipicu, diasah kreatifitasnya. Sebentar, saya akan berbagi beberapa hal yang kami alami di Yayasan Unike. Banyak masalah sebenarnya ya, di dalam online learning yang kita perlu breakdown, kita perlu urai satu demi satu. Terlebih dahulu, saya mau berbagi hasil survei. Saya mau berbagi hasil survei sebentar, untuk kita bisa melihat, sebenarnya kita itu sendiri apa nggak ya, apakah kita punya masalah cuma sendirian. Saudara-saudara sebagian besar yang ikut hari ini guru sekolah minggu, ada guru TK dan guru SD, dan ada juga beberapa direktur pelaksana yang ikut serta. Sebagian besar dari saudara usianya 26 sampai 35 tahun, tetapi cukup merata ya. Saya rasa usia-usia yang masih bisa belajar, untuk mengembangkan diri. Kebanyakan dari saudara sudah menguasai PowerPoint, sebagai sebagian kain master, dan ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang teman-teman kita sudah kuasai. Kemudian sebagian besar dari kita mengajar dari Zoom, WhatsApp, YouTube, dan juga Google Meet. Dan sebagian besar dari saudara mengajar dengan rekan guru di sekolah, rekan guru di kelas, dan sebagian mengajar hanya sendiri saja. Nanti kita akan bahas sedikit masalah ini ya. Kemudian sebagian besar dari saudara optimis. Puji Tuhan, haleluya. Saudara punya semangat optimisme, dan itu yang saya harapkan dari online course ini bisa terus memberikan semangat, saudara, optimisme. Sebagian dari saudara masih berjuang karena fasilitas, dan banyak yang rajin cari ide di internet. Namun memang sekarang permasalahannya kita bukan hanya dapat ide, tapi bagaimana mengolah ide-ide tersebut. Karena itu ikut-ikut seperti ini cukup penting untuk kita dapat ide-ide baru. Tetapi banyak dari kita yang juga masih canggung terhubung secara virtual. Jangan takut saudara, jangan pernah merasa saudara itu tidak layak untuk dilihat secara publik. Jangan takut dilihat sama orang tua. Kemudian pandangan tentang baik atau tidak online, bermacam-macam ada pandangannya. Kemudian saudara juga melihat orang tua mendukung itu ada yang masih berjuang. Ini juga salah satu masalah yang nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian jika pandemi sudah berakhir, ada yang masih mau mengajar online, tapi sebagian besar saudara rasanya sudah tidak mau lagi. Nah ini ada beberapa ide-ide online learning yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi memang rembuk nasional saat ingin kita saling berbagi. Jadi apa yang sudah kita hadapi, kemudian kita rasa ini works out, kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Jadi sebenarnya aplikasi online learning cukup banyak kalau kita rajin untuk melihatnya. Saudara, saya akan lanjutkan sedikit sharing kita hari ini. Jadi saudara, tadi kita sudah lihat hasil survei. Nah saudara bagaimana menjadi guru yang kreatif, saudara perlu sering bertanya bagaimana mengatasi masalah. Masalah itu bagus, kalau saudara punya masalah bagus. Orang tua ngamuk-ngamuk begitu ya. Tidak apa-apa, biarin saja dia ngamuk. Tapi yang penting kita pikir bagaimana caranya mengatasi masalah. Bagaimana cara membuat anak bersemangat, itu adalah salah satu masalah umum. Jawabannya satu, saudara, melibatkan anak. Tapi akhirnya jadi ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya melibatkan anak secara online? Saudara, saya melihat dari pengalaman di TK Yureka, di Sahabat Kristus, satu hal ya saudara yang saya lihat menjadi kunci, yaitu antusias. Antusias. Jadi kalau sekarang saudara mau ikut ini saja, sudah menunjukkan saudara ada antusias. Saudara mau belajar. Guru dapat menularkan antusias. Dan guru yang dapat melakukan antusias adalah guru yang memiliki antusias. Jadi kalau saudara sendiri tidak punya, bagaimana saudara menularin. Jadi kayak barak begitu ya saudara ya. Barak itu untuk membakar, dia perlu punya apinya. Kalau baranya tidak punya api, bagaimana? Saudara, saya mau sedikit share guru-guru kami bikin video ini. Dan saya harap saudara nanti setelah ini, saudara pikir-pikir untuk bikin sendiri. Di masing-masing gereja sekolah saudara. Apa maksudnya nanti saya jelaskan kepada saudara, setelah saudara lihat ini. E-U-R-E-K-A Ya, jadi saudara yang saya mau sharekan dari video ini adalah antusias guru itu perlu disampaikan. Bukan hanya pada anak-anak saudara, tapi juga pada orang tua. Jadi dengan video itu sebenarnya menunjukkan apa? Guru-guru adalah teamwork. Saya ulangi lagi. Guru-guru adalah teamwork. Jadi saudara tadi ada dari survei, ada beberapa dari saudara yang mengatakan saudara ngajar sendiri. Oke, sekarang saudara coba cari teman. Cari rekan. Barak ini harus dipertemukan supaya ada nyala api. Karena kreativitas saudara cuma sendirian saja. Saudara lihat Pak Michael, Tuhan memberkati luar biasa. Kenapa dapat istri yang kreatif juga ya. Tapi kita kan enggak semuanya. Suami saya enggak kreatif saudara. Kalau ngajak suami saya mikir kreatif, saya malah setres gitu ya. Tapi saya perlu punya teman untuk sama-sama mikirin. Nah, kalau saudara bisa bikin video itu untuk gereja saudara, untuk sekolah saudara, saya yakin saudara, sebentar ya. Saya yakin orang tua sangat apresiat. Jadi, bagaimana saudara dengan semangat membagikan itu. Antusias itu disini. Oke. Nah, kemudian saudara, murid akan antusias jika dilibatkan dalam petualangan belajar. Nah, ini anaknya Pak Bunhao. Pak Bunhao bisa ceritakan sendiri lagi ngapain anaknya? Ini lagi dikasih tugas ya. Maksudnya, ini mereka mau diajarkan bagaimana etika berkomunikasi la telepon. Nah, jadi mereka dikasih clue untuk dipecahkan. Nanti saat dipecahkan, mereka akan tulis. Nah, ternyata di situ ada cluenya suruh hubungi nomor berikut untuk mendapatkan kode berikutnya. Jadi, mereka akan dipandu. Nanti mereka pirana harus telepon nomor yang sudah ada tertera dalam clue ini. Jadi, dia harus pecahkan sampai ketemu hubungi siapa untuk mendapatkan kode berikutnya. Jadi, benar-benar dipacu untuk berpetualang. Ya, terima kasih. Jadi, saudara, ini adalah satu pertanyaan sebenarnya ya. Pertanyaan dari mereka adalah keluarga homeschooler ya. Jadi, mereka ada pertanyaan gimana caranya anak-anak terlibat kemudian bisa belajar etika menelpon. Kemudian dibuatlah permainan-permainan semacam ini. Jadi, intinya, saudara, murid akan antusias belajar jika dilibatkan dalam petualangan. Artinya apa? Kadang-kadang di dalam petualangan itu sendiri kita pun masih belajar. Jadi, sama-sama, saudara. Nah, saya sedikit share soal ini pada saudara-saudara. Eh, Bu Nhao aja apa yang share? Oke, boleh. Jadi, saudara, kreativitas itu ya, imajinasi itu seperti sebuah pintu. Nah, ini pintu rumah saya sebenarnya ya. Coba saudara tebak kira-kira dibalik pintu ini ada apa. Kemana ya? Anak, jenis-jenis, ini api kita mau melanjutkan perjalanan. Kita coba buka pintunya ya. Kita coba lihat ya. Kemana ya? Yuk, kita buka yuk. Satu, dua, tiga. Tadang! Nanti tuh nantungan! Yuk, kita kesana. Bukan rumah saya sih, itu nggak kayak gitu ya. Itu green screen. Saya cuma taruh green screen di kawat nyamuk. Saudara, jadi saya nggak bisa nembus. Karena habis itu kawat nyamuk ya. Tapi saya taruh green screen di situ. Setelah itu, anak-anak akan masuk ke dalam taman tersebut. Ceritanya gitu, imajinasinya ya. Masuk ke dalam taman tersebut, kemudian belajar tentang Taman Firdaus. Kemudian belajar tentang pencipaan. Jadi, bagaimana melibatkan anak-anak untuk masuk di dalam cerita. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi, hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Nah, saudara, kemudian salah satu yang menjadi permasalahan yang kita mikir. Jadi, sekali lagi, saudara, untuk menjadi kreatif kita perlu banyak bertanya. Baru bertanya. Salah satu pertanyaan adalah kita mau ngajarin kisah para rasul kepada anak-anak. Begitu ya, di dalam satu semester pandemi. Aduh, bagaimana caranya dari anak usia kecil sampai usia besar. Bagaimana caranya dalam satu keluarga. Mereka kan mungkin ada tiga anak yang usianya lain-lain. Terus, bagaimana caranya, saudara? Saya merasa kalau guru satu-satu bikin ya, aduh, stres begitu ya. Kelas satu bikin sendiri, kelas dua bikin sendiri, kelas tiga bikin sendiri, stres. Jadi, akhirnya apa yang kita lakukan, kita bikin tim, saudara. Tim kreatif. Yang bisa melakukan ini, kerjakan ini. Yang bisa lakukan ini, kerjakan ini. Yang bisa perhatiin anak, perhatiin anak. Waktu lagi Zoom, diperhatiin satu-satu, ditanyain ya. Kalau misalnya mereka enggak minat, diteleponin, begitu. Tetapi ada beberapa orang, beberapa tim yang saya katakan keluarga bintang. Jadi, keluarga bintang itu raih bintang, rencana ilahi bagi generasi mendatang. Kemudian, keluarga bintang ini yang masuk di dalam petualangan membelajar kisah para rasul. Pak Bunhau bisa sharekan perkenalan keluarga bintang. Sederhana sekali, saudara. Saudara bisa kerjakan ini. Saya, bro berani. Karena pimpinan roh kudus, saya berani mengikuti semua petualangan. Aha! Aku, Inspektur Ide. Karena, Tuhan memberi ide yang selalu baru dalam menghadapi masalah waktu petualangan. Aku menenang nasihat karena ada banyak nasihat yang Tuhan berikan di dalam hatiku untuk dibagikan. Aku tanah tetangguh karena waktu aku berpetualangan dan menghadapi tantangan, aku tetap berani dan berjuang karena Tuhan memberikan keteguhan di dalam hatiku. Aku, aku, amin. Aku merasakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Sehingga aku selalu mengatakan, amin, amin, amin. Aku nona nurut karena Tuhan memberikan hati kepadaku yang taat. Kepada nasihat dan perintah pada waktu petualangan. Jadi ini Kupi. Jadi ada anjingnya juga, saudara ya. Anak-anak suka sama binatang. Jadi dengan tokoh-tokoh ini, sebenarnya anak-anak bukan hanya belajar cerita Alkitab, tapi sekaligus belajar karakter. Belajar berani, belajar karakter kreatif dari Inspektur Ide, tangguh, sampai si guguk yang kasih happy. Gupi, guguk pembawa happy. Jadi anak-anak suka sekali. Malahan ada anak-anak yang ingin jadi Inspektur Ide. Itu si Pak Bunhau itu. Jadi saudara, ini hal yang saya lihat. Wah, dari masalah ini kami kemudian menemukan ide keluarga bintang. Bersyukur untuk imajinasi yang Tuhan berikan kepada manusia yang dicipta segambar serupa Allah. Nah kemudian saudara, kreatifitas guru itu bisa nular, saudara. Kepada anak dan kepada orang tua. Ini yang terjadi. Waktu itu kami membuat sebuah acara yaitu beli bulan. Nah kemudian ada anak yang habis belajar tentang patung Liberty, kemudian mamanya kreatif banget, dia pakai cukin, saudara. Pakai kain cukin. Terus ini bukan tugas loh. Mereka ekstra bikin begitu ya. Dan ini memberikan sparkling yang menular kepada orang tua lain dan guru-guru yang lain. Boleh Bunhau kasih video New Normal Eureka? Bersama-sama berpetualang kelima benua. Boleh Bunhau Saudara, kalau saudara tau yang terakhir itu, yang bola itu kami buatnya bagaimana. Di hari terakhir, di waktu lagi habis gladiresik. Kemudian kita dapat masalah. Masalahnya apa? Mikir, ini anak-anak dikasih pelajarannya semuanya yang friendly buat perempuan. Jadi masak, terus yang pakai gini-ginian, terus laki-lakinya ikut online learning diem gitu, itu kan gak betah gitu ya. Terus kita gak pernah kasih sesuatu buat anak laki, terus bagaimana? Nah, terus akhirnya ada yang suami saya bilang, eh coba aja bikin itu tuh yang pakai bola gitu ya. Kan banyak tuh di Youtube juga ya. Terus saya bilang sama guru-guru yuk bikin, itu udah agak malam saudara. Tapi guru-guru mau loh. Terus guru-guru kemudian bilang, oh iya kalau gitu antar negara aja. Karena kita kan ini kan lima benua kan, ayo lima benua. Jadi di rumah masing-masing mereka bikin. Jadi mereka rekam di rumah masing-masing, kemudian di edit. Aduh saudara, itu luar biasa sekali ya. Saya melihat kerja keras guru-guru sampai pulang malam untuk bikinnya kayak gitu. Terus terakhirnya apa saudara yang menarik? Yang menarik adalah itu bola ya, oh gini. Terus ada guru bilang, eh gimana kita selipin anak satu ya. Tadi saudara liatnya ada anak nyelipin satunya, bukan guru ya. Kemudian abis itu, gimana kalau kita kasih ke anak-anak? Jadi abis itu bola-bola, ceritanya bolanya keluar gitu dari screen. Terus gimana caranya? Kerja sama orang tua. Jadi malam itu di WA-in orang tua, siapin bola ya. Terus ada yang bilang, eh nanti orang tua marah-marah, ngamuk-ngamuk. Malam-malam suruh sediakan bola, bikin repot aja. Gitu apa, saya mesti beli bola gitu ya. Terus akhirnya kita pikir lagi. Ingat ya saudara ya, setiap ada masalah, mikir lagi. Gimana cara penyelesaiannya? Jangan pernah bilang gak bisa. Pokoknya pikir lagi. Terus teman saya bilang, gak apa-apa, gak usah pakai bola. Bantal juga boleh. Jadi bilang ke orang tua, gak usah semuanya bola. Bantal juga boleh. Jadi itu ya saudara-saudara, hari itu ya anak-anak. Itu kan sebentar banget nih, cuman berapa detik kira-kira ya. Tapi itu anak-anak demen banget ya. Jadi liatin guru-gunjir lompat-lompat bola. Ini dapet bola gitu ya. Dapet sesuatu dari orang tuanya. Jadi itu hal-hal yang menarik, bagaimana kita coba memikirkan sesuatu yang dari masalah sebenarnya. Nah saudara, sebenarnya jam kita sudah, waktunya sudah habis. Coba saya lihat dulu ya. Saudara mau lanjutin gak sih? Lanjutin sedikit ya sebelum tanya jawab ya. Karena ini menarik saudara. Jadi saudara, bagaimana melibatkan anak supaya anak bersemangat buat imajinatif home environment. Saudara bilang, aduh orang tua marah-marah deh direpotin gitu ya. Saudara, saya sekali lagi sama mengatakan, ini jangan dijadikan kewajiban. Tetapi dihimbau. Waktu itu kami menghimbaunya dengan cara saya kasih. Saudara bisa lihat di Unique Family Video Youtube Channel ya. Saya pertama-tama dengan Apit, saya bilang dulu, Apit mau jalan-jalan. Terus Apit siapin koper gitu ya. Nah kemudian abis itu baru kita terangkan. Kita mau beli bulan. Apa beli bulan? Belajar selagi liburan. Kanak-kanak kan kalau ngomong R susah. Beli bulan gitu ya. Berliburan jadi beli bulan gitu kan. Nah kemudian kita lakukan ini. Terus guru-guru kirimin tiket. Wah kita sudah kayak travel agency waktu itu ya. Bikin pasport, bikin tiket. Repot sih repot saudara. Tapi itu berhubungan. Dan yang menarik apa saudara? Ada orang tua. Macem-macem saudara bikin learning stationnya. Ya itu ada yang bikin itu tuh ya. Jendela ya. Jendela seolah-olah dia ada di pesawat. Ada yang siapin snack. Ada yang jadi pramugari. Aduh lucu-lucu banget begitu ya. Tapi sekali lagi saudara kreatif itu nular. Ya satu orang tua gitu. Kemudian kita juga menguatkan hati orang tua yang gak bisa kerjakan. Gak apa-apa ya nikmatin aja kalau saudara gak sempat. Gak harus begitu. Tapi kalau misalnya sempat. Orang tua ada satu lagi orang tua yang lakukan apa. Ya bikin kamarnya. Kamar seperti di hotel yang pakai kartu yang dititit gitu ya. Titit gitu kebuka gitu ya. Aduh emang sih cuma kartu doang. Tapi semangat itu menular. Nah ya jadi saudara saya belajar sesuatu dari pengalaman ini. Bahwa anak-anak ini terhubung bukan hanya dengan koneksi internet. Ini penting. Bukan hanya dengan koneksi internet. Tapi juga koneksi imajinasi. Di situ saudara saya menemukan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi yang sulit ini Tuhan sudah kasih modal kepada kita. Apa itu? Imajinasi. Dan saudara tahu dengan imajinasi kita bisa terhubung dengan anak-anak. Apa yang kita bayangkan gak kelihatan gitu ya. Kemudian kita coba tampilkan visualisasikan. Anak-anak kembangkan. Saudara lihat nih anak-anak ya. Semangat sekali. Bahkan sudah selesai dia lanjutkan sendiri. Dia bikin sendiri ya. Ini anak yang perahu. Dia minta papanya bikin perahu. Terus bikin perahu-perahuan. Seperti seolah-olah dia sedang main di sungai di Sumatera. Kemudian ketemu buaya. Mereka gebuk-gebukin buaya sampai di pulau. Papanya sediain. Harta karun. Yang isinya adalah Alkitab. Terus mereka belajar Alkitab sama-sama. Saudara terakhir. Ini ada satu anak yang terinspirasi. Bagaimana begitu ya. Kemudian ini yang dia lakukan. Bunhao bisa share. Jangan mengira Tuhan terlalu lompat. Jangan kamu kira itu lompat ya. Untuk penyelamatkan kamu. Untuk penyelamatkan kamu. Untuk penyelamatkan kamu. Turi. Turi artinya kamu sakit. Aku dibunuh. Untuk penyelamatkan kamu. Tuhan ada maaf. Tapi kamu bisa menggantikan kamu. Ya saudara-saudara lucu ya. Anak-anak khotbahin burung. Luar biasa. Tapi sebenarnya waktu saya lihat ini. Ada hal-hal yang kita tidak kepikir. Guru-guru. Tuhan bekerja melalui imajinasi. Melalui kesungguhan. Keseriusan kita sebagai guru. Sebagai satu tim. Saudara ingat ya. Jangan saingan. Nggak guna. Istilahnya kita sama-sama lagi susah. Kita sama-sama lagi terluka. Jangan saingan. Kalau saudara punya kayak Pak Michael. Bisa memberikan kepada kita. Segala yang dia sudah buat. Dia nggak mengatakan. Dibuat saya aja. Ntar yang lain bikin lebih bagus dari saya. Ntar saya kesaingan. Jangan begitu. Jangan saingan. Tapi benar-benar kerjasama. Kolaborasi. Malahan saya berpikir ya. Misalnya saudara. Satu sinode atau satu. Apa namanya. Sekolah itu kan ada. Ada apanya sih namanya. Kayak sinode gitu. Saya IPK. Kalah mudus gitu ya. Kalau bisa kolaborasi. Nggak semua orang harus melakukan. Bikin-bikin. Semuanya bikin satu-satu. Kecil-kecil. Akhirnya nggak bagus. Tapi kalau sama-sama bikin. Jadi bagus. Itu loh. Poin saya di situ. Di dalam masa-masa creative teaching online ini. Kita mesti kolaborasi. Kerjasama. Saudara setuju nggak? Kalau saudara setuju. Gini-gini kek. Apa bagaimana? Begitu ya. Oke. Kita. Question and answer. Nanti kalau setelah. Question and answer. Kalau saudara masih mau stay. Saya ada kahut lagi. Kita bisa. Bisa main lagi. Dan saya akan tambahkan. Waktu. Kalau saudara masih mau stay. Mau ngobrol-ngobrol. Atau mau tanya jawab lebih jauh lagi. Lewat waktu. Juga nggak apa-apa. Saya kasih. Kembalikan kepada Bun Hau terlebih dahulu. Moderator. Silahkan. Terima kasih Bu Anda. Dan Pak Michael juga. Sudah memberikan begitu banyak inspirasi kepada kita. Nah. Untuk. Tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu. Masukkan saja di chat. Ditujukan kepada host. Boleh. Atau di everybody. Juga boleh. Dan sementara Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan. Ada beberapa informasi yang perlu saya ulang sekali lagi. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Silahkan boleh ditampilkan informasinya. Bapak Ibu silahkan masukkan pertanyaan. Nanti saya akan bacakan ditujukan kepada siapa juga boleh. Bu Anna atau Pak Michael. Silahkan. Nanti akan dijawab oleh kedua pembicara kita. Sementara itu boleh minta ditampilkan pengumuman yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Silahkan Pak. Silahkan masukkan pertanyaan Bapak Ibu yang ada di chat. Pengumumannya bisa ditampilkan Pak Roki yang mau disampaikan. Sambil istirahat sebentar, Bu Anna, Pak Michael akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Untuk acara besok, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari, ada acara Koram Deo yang tadi sudah disampaikan pukul 9 sampai agak siang gitu ya. Kalau saya nggak salah lihat tanggalnya. Besok, nah ini sudah ditampilkan. Oh ya, besok yang ini, yang pertama di pagi hari, ada Intergenerational Worship pukul 10 sampai 11.30. Dengan pembicara Bapak Irwan Pranoto dan juga beberapa rekannya dari Yacht Minister. Bapak Ibu bisa register online dengan link yang sudah ada di sana. Karena ini besok, segera bisa mendaftarkan. Yang kedua, yang tadi saya katakan, Koram Deo, 20 Agustus jam 9 sampai jam 4. Saatnya memimpin di dalam ketidakpastian. Silakan juga bisa daftar dengan link yang sudah tertera, kalau mau bisa dipoto juga. Itu yang kedua. Yang berikutnya, silakan. Oh ya, ini yang Rabu depan, tanggal 26 Agustus, kembali saat online course di sore hari. Seperti waktu yang ini, Bu Ana akan kembali membuangkan strategi pertumbuhan gereja melalui pemuritan keluarga. Jadi silakan mendaftarkan diri untuk kelanjutan daripada saat online course ini. Yang keempat, tadi juga sudah disampaikan, panduan menggunakan cerita dalam kotba. Pendeta Wahyu Pramudia akan menolong kita pada hari Jumat, 28 Agustus. Silakan didaftarkan untuk keempat acara ini. Terima kasih. Oke, saatnya saya akan mencoba membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan pertama mungkin ke Pak Michael ya. Kalau memberi info, rules ke anak-anak di awal pertemuan online, apakah efektif? Misalnya, kita katakan respect to your teacher, atau number two, no running, dan lain-lain. Apakah itu efektif, Pak Michael? Oke, menurut saya memang baik disampaikan rules-nya. Cuman bagaimana kita cara menyampaikannya dengan menarik begitu ya. Jangan lari-lari, kalian harus duduk. Itu nggak menarik. Bukan nggak menarik, anak-anak malah nggak suka ya. Lebih baik gunakan dengan kalimat yang berbeda, atau misalnya munculkan satu tokoh yang akan membacakan seluruh rules-rules itu. Dengan cara yang unik, seperti itu sih, usulan dari saya. Itu perlu, cuman bentuknya penyampaian yang perlu dipikirkan sih. Seperti itu. Kalau Pak Bunhau ada di laptop, bisa ditayangin yang Eureka punya rules. Oh, sepertinya saya nggak punya di laptop. Itu ada di guru-guru biasanya. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya, ini saya gabung ya, coba ya. Bagaimana cara memberikan pengaruh kepada orang lain, guru sekolah minggu, misalnya yang cuek dan yang sejenisnya gitu ya. Dan apakah mungkin ada ide-ide kreatif untuk mengajar anak di bawah usia 2 tahun? Dan berapa lama ya durasi mereka bisa bertahan dengan pengajaran kreatif itu? Bagaimana memberikan pengaruh kepada orang lain, guru sekolah minggu atau guru sekolah yang cuek ya. Dan apakah ada ide kreatif untuk mengajar anak di bawah 2 tahun? Silakan, Bu Anna atau Pak Michael. Siapa nih? Saya dulu ya. Ya, Bu Anna ya. Untuk menghadapi guru yang cuek dan nggak kreatif, memang sekali lagi, Saudara, dalam hal ini kita rada meski seleksi ya. Karena kita nggak mungkin mengorbankan anak-anak kita dengan menyaksikan guru-guru yang cuek. Ceritanya ini anak-anak, mari kita sama-sama mendengar cerita. Aduh, kayak gitu ya Saudara ya langsung dimatiin sama anak-anak daya, di turn off atau videonya dia off, dia tidur-tiduran gitu ya. Kita nggak mungkin akan mengorbankan gereja atau sekolah kita dengan guru-guru semacam itu. Jadi bagaimana? Mau nggak mau, Saudara, guru-guru semacam itu dikasih tugas yang lain. Nah, nanti mungkin tema ini saya akan bahas lebih banyak di mengelola pelayanan anak dan keluarga ya. Jadi kita simpen dulu untuk tanggal 2 September, Saudara bisa ikut lagi untuk hal ini. Khususnya Direktur Pelaksana atau Hamba Tuhan atau Koordinator Guru Sekolah Minggu bisa mengikuti hal ini. Yang lain, Pak Michael mau tambahkan? Nggak sih. Untuk yang di bawah 2 tahun, bagaimana membawakannya? Kami memang di TK itu kami 3 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun ada murid toddler juga termasuk salah satu murid kami. Jadi bagaimana ya mau nggak mau kita bikinnya sederhana sekali. Ya simple, sederhana, kemudian ada setelah itu. Jadi saya boleh sedikit share, sedikit screen ya tambahan untuk menjawab pertanyaan ini. Mana ya tadi ya saya punya ini, oh ini dia. Oke, jadi Saudara, grup chat ya itu penting sekali buat anak-anak ya. Jadi atau private chat, bisa pakai WA, bisa juga pakai Zoom gitu ya. Kalau anak masih kecil sekali, 2 tahun, 1 tahun, kami biasanya pakai WA dan sama orang tuanya. Bagusnya apa? Bagusnya kalau kita pakai boneka tuh ya. Kalau saya kan udah apit nih. Jadi apit nanti telepon sama anaknya gitu. Halo, udah lama nggak ketemu ya? Iya, udah lama sekali nggak ketemu. Udah lama kita nggak bisa ketemu karena ada COVID. Katanya, kita bisa ketemu ya. Kamu udah makan belum? Tanya, pertanyaannya hal-hal yang seperti itu yang singkat-singkat. Jadi Saudara, di dalam masa pandemi ini online learning, Saudara jangan hanya pikir anak nonton, tapi anak perlu belajar dan perlu terkoneksi. Karena itu grup private chat, breakout room, IG live, visitasi berjarak dalam arti secara fisik, tapi dengan jarak satu-satu itu sangat menolong juga. Jadi nanti Saudara kita akan membahas juga masalah bagaimana melibatkan orang tua. Ini sekali lagi saya mengatakan online learning ini banyak masalahnya. Kita akan bahas di SOC-SOC yang lain, khususnya kami akan adakan suatu proyek yaitu kompak kolaborasi pemuritan keluarga. Kalau Saudara perhatikan, kita punya virtual background, saya ketutupan sih sebenarnya. Kolaborasi rumah, sekolah, keluarga. Bagaimana rumah, sekolah, dan gereja, sekolah, dan keluarga itu bisa bersinergi. Nah tapi kita nggak bisa hanya dengan webinar-weminar. Harus ada satu proyek, harus ada gerakan. Nah ini yang akan kita lakukan. Kalau Saudara mau sekolah atau gereja mau ikut, bisa ikut dulu di 12 September untuk tahu kira-kira kayak apa kita mau kerjakan proyek ini selama satu tahun di tahun depan. gitu ya, di 2021. Pak Michael mau tambahin nggak? Iya sih, kalau untuk anak yang di bawah dua tahun memang kita sangat perlu melibatkan orang tua. Kerjasama dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Kalau dengan anak-anak, ya sebatas pertanyaan-pertanyaan simpel seperti tadi, kita telpon, kita muncul gitu ya. Anak-anak yang lebih kecil itu menurut saya sangat senang waktu bisa melihat kita. Yang dikenal ya? Iya, yang dikenal tentu. Yang dikenal, maksudnya yang dikenal. Itu anak-anak pasti senang sekali. Jadi udah otomatis itu terkoneksi. Kecuali sebelumnya, sebelum kita online ini sebelumnya, kita nggak pernah hubungan tuh. Walaupun ketemu, tapi kita nggak pernah berrelasi ya. Susah sih seperti itu. Mau bagaimana juga, ya agak susah gitu ya. Tapi bisa, kita bisa memulai ya dengan cara ya itu tadi tuh ya. Ada orang yang terus-menerus sama, kayak tadi keluarga bintang tuh ya. Kan ada anak yang juga belum kenal dengan Pak Bunha, dengan siapa gitu. Tapi kita kenalin dulu. Dan setiap minggu sama terus. Dia lagi, dia lagi gitu ya. Maksudnya bajunya sama, ininya sama, namanya sama. Nah, lama-lama dia akan terkoneksi. Ya, sedikit-sedikit. Ya, itu tokoh itu penting ya. Ya, tokoh. Kita create tokoh yang baru gitu. Oke. Ini, Pak Michael harus membuat satu online course tentang PowerPoint deh. Karena ini banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan PowerPoint ya. Misalnya nih ya, bagaimana bisa buat gambar bergerak lewat PowerPoint atau bikin video ya. Mungkin lebar itu bisa di-share. Ya, terus juga bagaimana jelaskan lebih detail cara memakai PowerPoint. Seperti itu. Banyak pertanyaan yang terkait dengan PowerPoint. Bagaimana menggunakan green screen atau blue screen melalui PPT. Ya, ini banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan teknis. Bagaimana menggunakan PowerPoint. Bagaimana Pak Michael? Silahkan. Sebelum Pak Michael menjawab, mungkin saya sedikit menjawab dalam arti begini. Jadi, saudara kami menyadari sekali bahwa masalah kreatif teaching online ini sesuatu yang besar ya. Jadi, yang hari ini perkenalan. Dan kalau memang dibutuhkan, kami akan membuat SOC-SOC teknis. Kalau Pak Michael bersedia begitu ya, kita akan bikinin teknis. Dan saya lihat memang dari survei banyak sekali yang menguasai PowerPoint tetapi belum maksimal. Silahkan Pak Michael menjelaskan lebih lanjut. Ya, singkat saja sih ya. Memang ini teknis sekali sih. Yang pasti hanya menggunakan animasi yang ada di PowerPoint ya. PowerPoint itu sangat banyak sekali kegunaannya. Sesudah bisa buat video, sesudah bisa buat file GIF di sana, sesudah bisa buat animasi. Bahkan seorang anak SD itu bisa buat film gitu ya. Film kayak Ultraman, walaupun hanya dengan gambar-gambar saja. Dengan PowerPoint. Memang saya nggak bisa jelaskan, nggak bisa jelaskan di sini gitu ya. Karena waktunya panjang. Jadi, mungkin nanti di lain waktu gitu ya. Entah lewat saat online course ini. Atau kalau mungkin satu gereja atau apa mau langsung ya bisa juga sih seperti itu. Pak Michael bisa tulis di chat nomor WA yang bisa dihubungi. Kalau gereja atau sekolah ingin mengundang Pak Michael untuk mengajarkan. Terus sekarang kami juga unike sudah mengundang Pak Michael. Jadi, benar-benar dibimbing satu-satu ya. Jadi, itu agak lama memang. Khususnya kita yang tua-tua rada lemot ya. Gimana Pak? Tadi gimana Pak? Teman saya ceritanya mesti naikin orang ke salib gitu. Saudara yang naik bukan orang. Ternyata salibnya yang naik. Orangnya masuk neraka. Orangnya masuk neraka. Iya terus orangnya masuk neraka. Karena salibnya yang naik bukan orangnya yang naik. Jadi, boleh Pak Michael nanti dihubungi. Oke. Ini pertanyaan buat Bu Anne. Bagaimana cara membuat tim yang solid untuk sekolah Minggu online ini? Boleh kasih tipsnya? Tim yang solid. Tipsnya apa ya? Memang sudah pasti dimulai dengan kegalauan, kebimbangan, keraguan gitu ya. Tapi memang mungkin yang saya lakukan adalah khususnya di sekolah ya, di TK itu ya. Saya mulai dengan komunikasi. Jadi, saya sering sekali ngundang orang tua ketemu, mengkomunikasikan kami galau-nya apa, pergumulannya apa. Kemudian survei. Mereka punya pemikiran apa. Kemudian, emang sih saudara ada sakit-sakit sih ya, kalau dengar masukan dari orang tua. Kadang-kadang apa yang kita pengen dengar, gak kedengeran. Yang kita gak pengen dengar, yang kedengeran. Tapi justru yang kita gak kepengen dengar itu yang penting. Yang berguna. Jadi, orang tua komplain apa-apa, udah deh ya. Jangan terlalu dimasukin ati. Jadi, NPR. Nah, kemudian saya sharekan kepada pemimpinnya nih. Kepala sekolahnya. Atau di dalam pimpinan Bina, ada pimpinan Bina-nya. Kayak pimpinan koordinat Raskolamiku. Saya sharekan. Kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya ke kebon. Saya bilang, Tuhan kasih satu kata aja. Saya bingung ya. Saya mesti berbuat apa. Tuhan kasih satu kata. Lucu loh. Tuhan bisa kasih jawaban. Itu benar-benar satu kata-satu kata. Jadi, waktu itu imajinasi. Nah, dari imajinasi itu saudara. Terus saya bilang sama guru-guru. Eh, saya dapet nih satu kata. Imajinasi. Kita bisa mendobrak keterbatasan ini dengan ketidakterbatasan. Apa? Kenapa kita mikirin cuma ngajar anak-anak di Kelapa Gading aja? Dengan online kita bisa ngajar sampai ke Singapur. Kemudian, kenapa kita mikir cuma hanya ngajar tentang apa yang ada di Kelapa Gading aja? Kita bisa ngajar tentang Afrika. Wah, saudara terus guru-guru bersamangat. Saya dengerin, ada ide? Oh, ada ide. Iyo, idenya bagus. Nah, ide-ide dikumpulin, saudara. Yang gak kepikir, yang gak kebayang. Aduh, gimana sih? Jalanin aja. Jalanin dulu. Jalanin. Gagal, gak apa-apa. Gagal artinya maju lagi. Tapi intinya berjuang. Berjuang, berjuang, berjuang. Akhirnya, saudara, kelelahan itu berbuahkan sukacita. Benar gak Pak Bunhau? Pak Bunhau sih masih lelah karena masih maraton. Sudah maraton tiga bulan, Bu. Masih terus berjalan. Kita mesti siap-siap aja. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ini banyak sekali. Saya coba cover ini. Yang mohon maaf kalau nanti gak terjawab semuanya. Ini ke Pak Michael. Untuk video sekolah minggu, apakah sebaiknya dari awal sampai akhir ada background suara musik? Dan satu lagi, bagusnya durasi berapa lama ya maksimum untuk sekolah minggu online? Video sekolah minggu, apa sebaiknya ada background suara musik dari awal sampai akhir? Bagusnya durasi berapa lama maksimal untuk sekolah minggu online? Oke. Gak harus sih menurut saya ya. Jangan sampai nanti jadi mengganggu. Jadi hanya kalau diperlukan saja atau memang kita mau menonjolkan sesuatu atau saya biasanya bilangnya punch gitu ya. Sesuatu yang misalnya nih kayaknya kalau sepanjang ini akan bosen nih. Kita berikan punch di bagian tertentu. Misalnya dengan sound effect atau dengan lagu yang berubah seperti itu ya. Itu akan membuat mood yang berbeda. Itu akan mengalihkan tadi mungkin yang udah mulai males-males. Eh, kok ada sesuatu yang berbeda nih? Bisa seperti itu. Kalau durasi sih tergantung sih ya. Tergantung bagaimana begitu. Ada yang memang buat durasi sampai setengah jam tapi menarik gitu ya. Menyenangkan bisa anak-anak bisa masuk ke dalam cerita it's okay gitu. Tapi pertanyaannya ya perlukah sepanjang itu? Yang penting adalah esensinya. Apa sih yang kita mau sampaikan? Poinnya itu apa gitu? Apakah poin itu tersampaikan dalam waktu 10 menit? Kalau tersampaikan ya cukup 10 menit. Kenapa harus 20 menit? Kenapa harus 30 menit? Seperti itu. Kalau konsentrasi anak dalam online saya rasa sih nggak terlalu panjang ya. Karena mereka mudah sekali terdistraksi dengan macam-macam. Apalagi kalau yang muncul cuma kita terus nih. Kita terus. Nggak ada yang lain-lain. Wah itu anak-anak mungkin bisa bosan. Mungkin. Seperti itu sih. Kalau patokan berapa lama? Nggak ada patokannya sih. Yang perlunya aja seperlunya berapa lama. Kalau saya untuk kelas kecil sih saya nggak lama-lama hanya kurang lebih dari misal ibadah ya. Dari pujian sampai firman selesai kurang lebih 15 menit. Paling lama itu 20 menit tapi diusaha 15 menit. Kalau kelas yang lebih besar mungkin 20 menit, 25 menit. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ya. Sebelum nanti mungkin ada yang masih mau tinggal. Bagaimana dengan keterbatasan para mulut dalam hal fasilitas perangkat online? Di sini juga ada yang menambahin bagaimana untuk yang keluarga yang tidak punya HP atau pusat. Ada HP, pusat tidak ada. Ada kreatif teaching. By the way, keren banget materinya. Untuk yang ini keterbatasan perangkat dan keterbatasan pusat juga. kebalik tidak punya HP. Ada HP, enggak ada pulsa. Bagaimana mungkin Bu Anne atau Michael? Pak Michael kali ya. Itu masalah kami. Oke. Sebenarnya kalau misalnya masalah pulsa ya ada berapa ya. Kalau misalnya kita bisa berikan itu kita berikan. Kalau memang kita tidak bisa bantu mungkin kita perlu pikirkan bentuk audio. Sebenarnya zaman dulu sebelum ada TV apa ya. Semua lewat audio. Cuma memang perlu lagi pembuatan naskah atau susunan liturgi mengajak nyanyi bercerita itu hanya dengan audio itu bagaimana itu berbeda lagi dengan cara yang video. Jadi mungkin audio akan jauh mengirit pulsa. karena kalau misalnya atau bisa dikirim lewat WA atau kalau misalnya waduh handphonenya jadul ya ini jadi problem lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa gereja yang melakukan jemaatnya ditanya siapa yang punya handphone yang tidak dipakai lalu itu dikumpulkan lalu dipinjamkan untuk sementara waktu khususnya juga berarti kan anak-anak enggak bisa belajar nih sekolah ya. Nah ini mungkin bisa dibantu seperti itu. Jadi kalau yang tadi masalah pulsa mungkin bisa dengan audio seperti itu kalau memang enggak seperti itu ya dikirimkan hard copy kepada mereka kalau enggak ya atau ada guru seperti guru gitu ya kalau misalnya enggak punya radio juga ya bisa pakai apa walkie-talkie mungkin ya. Berarti kita perlu ada online course apa saat online course dengan tema offline ya. kreatif teaching offline offline lagi ya. Offline. Kreatif teaching offline di dalam masa pandemi. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin setelah ini kalau masih ada yang mau stay kita bisa lanjutkan. Nanti sebelum saya kembalikan ke Buana untuk wrap up saya ada satu pengumuman lagi yang terakhir. Bisa tolong ditampilkan pengumuman yang terakhir. saya perumumkan yang terakhir. Silahkan Pak Roki sambil nanti diingatkan lagi kalau masih mau tinggal Bu Ana kami masih menyediakan waktu untuk bisa apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan kita main lagi kahut. Silahkan boleh ditampilkan mengenai persembahan tadi saya dikasih. Jadi saudara salah satu hal yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Kita semua lagi masa-masa krisis semuanya termasuk saat sebenarnya masa krisis tapi bersyukur pada Tuhan kita diberi kesempatan untuk berbagi banyak sekali kepada gereja-gereja pada sekolah-sekolah melalui rembuk nasional dosen-dosen juga bersemangat dan kita bersyukur sekali banyak mahasiswa baru yang diterima dan kita juga akan segera wisuda mahasiswa-mahasiswa MTH sudah menyelesaikan tesisnya dan beberapa yang lain. Jadi saya memberikan kesempatan saudara untuk berbagian ya saya sendiri dosen volunteer ya jadi saya tidak di apa tidak menerima saya kembalikan semuanya untuk alma mater dan saya juga pikir kesempatan buat saudara untuk berbagi kepada Saat karena Saat adalah satu institusi yang menyiapkan pemimpin pemimpin rohani kita perlu mendukung anak-anak muda yang dibibing dididik di Saat untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja kita dan juga sekolah-sekolah Kristen itu saja dari saya ya itu tadi Bu Ana sudah menjelaskan silakan kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan dukungan kepada STT Saat bisa berikan melalui rekening yang sudah tertera dan mungkin satu hal yang saya mau kasih catatan ini catatan permintaan dari keuangan untuk dari event ini saudara tambahkan angka 2 di nominal saudara ya demikian saya seragang kepada Bu Ana untuk wrap up Pak Michael dulu mau wrap up kemudian saya oke ya sudah-sudah jadi mari memulai jangan takut untuk memulai mari kita memulai kreativitas kita saya percaya Tuhan mempercayakan sesuatu untuk boleh kita kerjakan kita mulai dari apa yang kita punya saat ini yang kita miliki dan sebisa mungkin kita bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk boleh melayani anak-anak dengan apa yang kita miliki apa yang Tuhan percayakan pada setiap kita dan itu Bu Ana silahkan oke dari saya saudara saya ingin kita sama-sama mengingat bahwa kreativitas itu adalah kita memilih seperti orang masak milih bahan menggambungkan mencampur menyesuaikan rasa kurang garam kurang lada dan sebagainya kemudian kita menyajikan jadi seni untuk memilih bahan menggabung mencampur saudara mendapatkan banyak informasi baik dari hari ini maupun dari internet begitu banyak data-data ide-ide baru tapi saudara harus mengambil keputusan harus menggunakan kreativitas saudara untuk kemudian saudara memasak sendiri untuk murid-murid saudara dan yang harus diingat saudara apa yang kita lakukan sebenarnya kita sedang menyiapkan jamuan makan sang raja guru menyajikan pelajaran yang baik benar dan diminati untuk menyiapkan jamuan makan anak-anak bersama sang raja saudara jangan lupa itu bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bernilai kekal sekalipun saudara adalah guru matematika atau guru bahasa atau guru mandarin saudara jangan lupa kita sedang menyiapkan jamuan makan anak-anak bersama sang raja itu dari saya mungkin kita akan tutup dalam doa mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur sekali Tuhan sudah memberikan kreativitas luar biasa kepada Pak Michael dan juga Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk sama-sama memikirkan kembali akan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami membimbing anak-anak Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasih anak-anak yang lapar akan rohani lapar akan kebenaran firman Tuhan lapar akan pendidikan Tuhan kami tidak tahu apa jadinya jikalau sesetelah pandemi ini anak-anak tidak dididik tidak dibina kemudian nantinya jadi kayak apa Tuhan kami memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan berikan kepada kami hikmat bijaksana untuk guru-guru supaya setelah online course ini kami diberikan bijaksana waktu kami tidur nanti malam Tuhan tolong berikan kepada kami hikmat dan pagi-pagi kami menemukan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi dan Tuhan memberikan hikmat pada kami untuk apa yang harus kami lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan pelayanan kami yang lain kami berdoa mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin ya kita bisa lanjutkan tanya-tanya-tanya tanya-tanya-jawab atau kita mau kahut dulu satu pertanyaan dulu kemudian kita akan kahut lagi satu kali kahut ya kapan lagi kita main ya kita gak pernah main oke ini buat Bu Anne mau tanya apakah ada ide menarik dan cerita yang bagus buat anak-anak kecil kebetulan saya guru sekolah minggu kelas kecil usia sampai empat tahun dan guru pahut saya sih terus terang saudara ya yang saya lakukan sekarang ini dengan apit ya seperti yang tadi Pak Michael bilang gak bisa lama-lama ya yang biasanya saya ngajar bisa 15 sampai 30 menit kalau sama apit di online mau gak mau cuma 3 menit ya 3 menit kadang-kadang paling lama 5 menit ngobrol sama apit gitu ya saudara waktu lagi masa-masa pandemi saya ini teman saya yang luar biasa yang saya bicarakan biasanya sama apit ya kekasa harian aja apit misalnya gak mau bangun tidur atau gak mau makan ya nanti saudara bisa dilihat di channel nah kemudian setelah itu mungkin kita ada sedikit bincang-bincang tentang cerita alkitab tapi dengan apit ya gitu ya apit ya cerita tentang apa aja yang tentang alkitab misalnya tentang domna yang hilang saya juga ketenang cerita tentang domna yang hilang kan iya waktu itu dombanya hilang kemudian ada yang mencari siapa yang mencari gembalanya di gembalanya nyari kosada komluli namanya siapa dombanya gembala yang baik jadi hal-hal yang seperti itu sederhana itu saja kahut ini masih pada betah kayaknya iya iya gak apa-apa saya suami saya belum pulang ini oke kita kahut dulu ya saudara-saudara ini sebuah review jadi kalau saudara sudah saya terus terang saudara saya diperkenalkan oleh teman saya dari Singapura dan saya rasa baik sekali khususnya untuk guru-guru review pelajaran buat anak-anak dan hari ini saya mau review tapi di dalam pertanyaan itu juga saudara selipkan pertanyaan-pertanyaan yang jangan terlalu serius terus begitu ya ada juga yang lucu-lucunya tapi yang kali ini serius gak ya saya lupa ya silahkan kahutnya di nanti abis ini saya kita pengen lihat kimi yang sesungguhnya ya biasanya cuma lihat suaranya nanti kita mau lihat kimi yang sesungguhnya kayak apa sih kimi mau kenalan ya silahkan silahkan saudara masukkan 781914 tidak masukkan belum oh udah udah oke ini yang main dari berbagai daerah ya harusnya ayo secepat-cepatan karena cuman cuman hanya kita cuman bisa sampai seratusan karena waktu ya apa mau sampai sampai mentok ayo masuknya cepat-cepat kalau sampai saudara kekik keluar begitu ya kayak hilang itu masuk lagi aja kadang-kadang kalau internetnya gak bagus suka kekik keluar dengan musiknya gak seru kalau gak ada musik bun hal oh ini mungkin ada yang ngaco kalau saudara mau bikin kahut kahut create kahut dot id ya jadi bukan kahut dot id tapi kahut kalau dot comnya kaitan dot com sign in search aja nanti nanti harusnya ada ini atau begitu start deh semoga gak apa-apa deh ini padahal gak ada apa-apa disini oke itu suaranya dari saya jauh 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 aja oke ya start 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 ya review creative teaching yeay 21 dadeng-dadeng jadi saya jadi suara sebagai gambar dan rupa Allah manusia memiliki kenapa ini belum share sound udah sih coba saya matiin sebentar habis ini oke sebentar ya yeay ha 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 kalau saya matiin ya langsung jeng langsung oke oke kreativitas adalah kemampuan untuk melihat dari perspektif berbeda true or false benar atau salah kita mau lihat saudara-saudara nyimak gak ya dari tadi itu sambil saya lihat pertanyaan saudara ya apit artinya anak pilihan Tuhan kreativitas adalah kelendala untuk melihat satu hal dari berbagai sudut pandang kalau ada yang salah berarti gak teliti ayo gampang sekali ini jawab pertanyaannya oke masih ada yang salah ya kreativitas adalah kemampuan untuk melihat oke hati-hati saudara guru yang sering bertanya pada diri sendiri bagaimana mengatasi masalah akan menjadi guru yang tidak beriman yang guru yang merepotkan guru yang lebih kreatif atau guru yang ragu-ragu guru yang sering bertanya pada diri sendiri bagaimana mengatasi masalah akan menjadi guru tidak beriman merepotkan lebih kreatif ragu-ragu nanyanya pada diri sendiri ya jadi mikir gitu ya mikir gimana mengatasi masalah nah oke Andrianto ada di atas dia mempersiapkan materi pelajaran dalam tim yang bersemangat akan membuat murid ikut antusias betul atau tidak kalau sampai salah ini bagaimana ya mempersiapkan materi pelajaran dalam tim yang bersamangat akan membuat murid ikut antusias betul enggak ya true ya siapa yang menang coba kita lihat yang teratas adalah siapa di Andrianto lagi ya murid akan antusias belajar jika diberikan pasif nonton saja dilibatkan dalam proses belajar banyak diberikan tugas dipaksa oleh orang tua jadi kalau saudara melakukan ini yang jawaban salah mestinya outcome-nya ya jadi itu yang dibiarin nonton saja atau maksa belajar enggak bisa antusias oh Andrianto turun ayo Andrianto ayo yang lain bisa bisa maju kok jangan takut ayo akhir-akhir guru yang kreatif dan bersamangat akan menularkan apa kepada anak dan orang tua COVID-19 iman kreativitas dan antusias kecerdasan menularkan melalui hari ini pembahasan menularkan apa ya bukan COVID-19 ini tidak ada yang mencoba itu bagus sekali coba kita lihat siap yang menang Indri juara tiga selamat Indri Andrianto juara dua yang pertama adalah jaring cing ya saudara ini pemainan tetapi bisa bikin seru anak-anak oke masih ada pertanyaan terakhir Pak Bunhau ya terakhir apakah untuk bercerita bisa menggunakan papet hewan untuk anak usia dua atau tiga tahun karena anak-anak zaman sekarang sangat kreatif mereka langsung tanya ke maminya mam kok piginya bisa bicara kemenggunakan papet hewan bisa bisa pakai papet hewan anak-anak umur dua tahun biarpun kita bilang bisa bicara karena tante yang ngomong atau itu adalah boneka tetap aja anak-anak tertarik ya walaupun dia udah tahu nih oh ini papet yang mainin tante gitu misalnya ya atau ibu tetap aja mereka tertarik tetap aja mereka ngobrol sama si si ininya apa bonekanya jadi gak apa-apa oke sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab mohon maaf enggak waktu ya kecuali mau sampai malam mungkin ya nah saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan Unica juga sebenarnya ada trabas ya oh iya betul ada trabas ini training asik bareng seru yuk ini hari sabtu ya silahkan sabtu ini Unica mengadakan training bareng asik seru yuk trabas yuk 22 Agustus menemukan dan mengembangkan potensi anak dengan pembicara ibu Heni Hanjaya setiap hari sabtu jam 4 ya jadi kalau mau daftar bisa klik di ini trabas 9 silahkan sabtu jam 4 sampai jam 5 ya trabas yang diadakan oleh San Unica ya oke terima kasih saudara-saudara untuk hari ini terima kasih Pak Michael ya terima kasih sudah berbagi di saat kayaknya kita masih pengen ngobrol ya seratus 100 lebih nih oh udah mulai bagaimana kita ngobrol 300 orang oke kelihatannya kita sudah bisa menyudahi beberapa ibu harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak yang di Indonesia bagian timur sudah mulai ngantuk mungkin anak-anak perlu dibawa tidur ya terima kasih sampai jumpa lagi oke terima kasih semuanya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati